Dengan ekonometrika biasa, kita kira-kira 2021 nggak banyak berubah dari 2020. Mudah-mudahan sih tidak langka. Kecuali tadi, sampai ada anomali. Ada musim basah berlebihan, kemudian gagal panen, ada genangan, singgah banjir. Kalau seperti itu, kita perlu hati-hati. Anda bertanya, apakah sudah ada antisipasi untuk impor? Saya tahu sudah dilakukan perhitungan itu, tapi belum ada keputusan untuk impor. Mudah-mudahan sih tidak harus ya. Kalau cuma icip-icip sedikit, saya pikir nggak apa-apa. Tahun 2020, kita jarang melihat harga beras lonjak tinggi, nggak mungkin. Masih stabil, saya ingat itu. Rp12.000, Rp1.800, Rp1.900, terus sampai sekarang masih Rp1.850. Dan itu kita perlu apresiasi ya, seperti itu ya. Kita tidak bisa pungkir bahwa itu berprestasi juga. Tapi sekali lagi, 2020 tantangannya beda. Dan Pak Presiden kemarin menyampaikan juga, beliau mengutip warning dari FAO, bahwa kemungkinan ada krisis pangan, dan bahkan justru di situ bukan hanya karena fisik produksinya, tapi karena akses. Ingat ya, dengan pandemi berkepanjangan seperti ini, penghasilan berkurang, daya beli menurun, dan itu juga yang harus diantisipasi. Kita belum bahas ini dari tadi. Jadi, kalau ketahanan pangan itu kan ada aspek availability, ketersediaan, itu yang kita bahas. Produksi, kemudian impor. Tapi ada akses loh, aksesibilitas dari masyarakat terhadap pangan-pangan pokok terutama dan pangan penting lainnya. Kalau itu sampai terganggu karena daya beli menurun, karena income menurun, justru kita harus waspada. Sehingga pemerintah disarankan, strongly recommended itu, untuk mengefektifkan bansos-bansos kepada masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi, mudah-mudahan bisa lebih efektif lagi, gak lain-lain lagi lah seperti tahun 2020. Karena kan harus kita lihat secara kompetensi seperti itu. Baru yang ketiga, pangan-pangan lokal sekali lagi juga menjadi alternatif, dan nanti bisa dikaitkan dengan kesehatan gizi, dengan keseimbangan menu protein, mengurangi karbohidrat, kemudian menambah sayuran misalnya. Jadi ada balance diet, atau kalau bahasa Indonesia itu keseimbangan gizi seimbang, yang juga perlu di-push terus gitu. Kalau kita berbicara mengenai keseimbangan gizi dan juga mungkin solusi ya dari kelangkaan dari beras ini di masa yang akan datang, kita ketahui bahwa program food estate yang dicanangkan Presiden Jokowi, ini kan memang juga fokus kepada pangan-pangan lainnya ya seperti ubi dan juga singkong begitu. Apakah menurut Anda gerakan untuk Indonesia mengurangi konsumsi beras ini akan juga menjadi solusi nih ke depannya terkait dengan hal ini, Prof? Ya, benar, benar. Itu kita dari awal tadi mau sampaikan seperti itu. Tapi entah caranya bagaimana, saya pikir harus tersedia alternatifnya dong. Kalau cuman didorong-didorong, cuman alternatifnya nggak ada, saya pikir nggak bias juga. Nah, kalau singkong tersedia, kemudian diolah, dikembangkan. Kalau di IPB malah menghasilkan apa yang disebut beras analog, seperti beras gitu ya. Tapi sebetulnya itu singkong atau ubi kayu, kemudian dibentuk, lalu bisa dimasak dengan rice cooker. Dan itu salah satu solusi juga. Nah, sekarang Anda tadi bicara food estate, pemerintah memang mengembangkan itu. Dan mencoba lahan baru dengan skala luas di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Tengah. Tapi setahu saya masih perlu waktu karena mengubah ekosistem, mengubah lahan juga perlu waktu juga. Apakah daun 2024 itu menjadi kenyataan? Kita tunggu saja sama-sama gitu kan. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.